selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi tahu ke kamu bahwa tangga ini banyak menyimpan kenangan silam yang sedih selamat menikmati batak ini dia sebenarnya pada zaman penjajahan jepun 1942 di mana kebanyakan tentera British mereka telah ditawan dan mereka telah di penjara lah penjara tu kalau tak salah saya di Changi Prison dan kalau kamu tengok tangga ini adalah tangga yang dibatak-batak yang kamu nampak disini dibuat oleh mereka-mereka yang berada di penjara tersebut dan kalau kamu tengok setiap tangga ini mesti ada tanda oke apa maksud tanda ini sebenarnya ada maksud tanda ini oke let's see what is the history hello bang bang jeb terima kasih sudah hadir oke jom kita baca dia punya sejarah let's read the history of this prisoner of war brick step katanya the step and the bricks were made by the prisoner of war or short form POWS during the Japanese occupation of Singapore in 1942 until 1945 it's been 3 years lah 3 tahun jepun berada disini as a science of defense the prisoner of war imprinted arrow on the most of the bricks to indicated that they were detained by the authorities dia orang sebagai tanda lah dia orang kasih tanda itu bricks seperti begini supaya itu menunjukkan bahawa bahawa batak ini telah dibuat oleh mereka iaitu tawanan perang yaitu orang jepun yang sudah menawan mereka lah ini sebagai tanda dia oke in august 1995 at the 50th anniversary of a cessation of hostility eight former Australian prisoners of war visit Singapore Botanic Garden in order to observe their wartime workmanship and gratefully recounted that memory but dulunya ini apa ini batak ini tiada orang pergi peduli ini batak tiada orang tahu ini apa maksud batak ini tiada cerita macam macam ini batak kan biasa-biasa saja tiada cerita dia ini batak tetapi pada tahun 1995 di mana sempena 50 tahun memperingati perang ataupun berdudukan jepun semasa perang di apa di Singapura di mana veteran yaitu bekas tentera Australia yang pernah dikurung ataupun pernah dipenjara di apa di Changi Prison itu mereka datang di sini di yaitu di Singapura Botanic Garden apabila dorang berjalan di tempat ini mereka telah melihat tanda tanda yang ini oke di mana semasa dorang dorang semasa dorang di interview di mana pada tahun 1942 semasa mereka di penjara di Changi Prison penjara penjara Changi di mana batak ini telah dibuat oleh mereka dan tanda ini adalah sebagai satu simbol bahwa mereka adalah bahwa batak ini adalah dibuat oleh tawanan perang Jepun ketika itu kalau kamu tengok di sini tangga ini banyak tanda seperti itu ada yang sudah hilang ada yang masih ada oke seperti di sini masih ada lagi yes oke seperti mana kamu tengok satu not every visitor know about this history of this step made from the bricks so this bricks has a lot of a sad memories yeah jadi semoga apa yang saya share ini banget kamu semoga kamu apa mendapat sedikit info lah tentang sejarah taman ini jadi apabila saya mengunjungi taman ini biasa saya akan baca sejarah taman ini kenapa taman ini diberi nama seperti begini apakah dia mempunyai sesuatu sejarah disebalik nama yang diberikan dia memang cantik kalau kamu tengok memang cantik ini dia memang cantik oke tetapi disebalik kecantikan itu tersimpan kedukaan orang-orang yang pernah membuat membuat tangga ini ataupun bata-bata ini oke kita lanjut sebenarnya tempat ini cantik seperti kamu ketik di depan itu ada kolam as you see this garden is very beautiful hello Frankie hello DJ mature sounds alchemy thank you for coming to my live stream don't forget to click the like button oke as you see now I'm at the POV step bricks oke there's got a very sad history about this bricks oke dan kalau kamu tengok beginilah keadaan tangga ini sangat cantik tetapi menyimpan peristiwa sedih oke dan disini juga kita sudah melihat sebuah plant house hello selamat sore juga Olivia Farm terima kasih sudah hadir di live stream saya jangan lupa klik the like button jangan lupa klik tombol like nya ya terima kasih Olivia Farm oke di susah plant house construction ini ataupun structure ini mula dibangun pada 1882 lah dimana structure ini ketika itu dibuat untuk menggantung bermacam-macam jenis tanaman dan bunga lah tapi seiring dengan masa dia sudah jadi seperti begini dimana pokok-pokok itu sudah berakar besar jadi dia sudah jadi seperti begini kalau kamu tinggal sekarang bentuknya seperti ini udah the plant house so the plant house was built in 1882 to display the large flowering climbers that are such particular element in tropical gardens at most times of the year it is possible to see the big white blooms bumotia jerdonia and the bright orange flower of cox bohynia on the trellis roof of the plant house jadi sekarang sudah tidak dapat nampak pasal tumbuhan itu sudah besar kamu tengok disini tapi taman dia sangat cantik seperti dimana kamu tengok dimana taman ini memang taman yang direka oleh pihak british lah satu kalau kamu tengok dia punya ukiran ataupun seni bena dia pun it's all about the colonial architecture yes terima kasih semua dokter limas terima kasih juga jina live oke disini memang tamannya sangat cantik oke jam kita tengok taman ini dan saya banyak kali juga membuat live streaming di singapore botany garden tetapi ia sangat eksplor tempat sedikit demi sedikit jadi agak mustahil untuk saya eksplor untuk keseluruhannya dalam satu masa jadi saya sudah di sini melakukan live stream sebelumnya tapi ini mungkin untuk saya menjelaskan semua garden karena ini sangat besar ini sangat besar jadi saya akan menjelaskan sedikit setiap masa saya datang di sini oke ini funnery funn adalah grup yang berlaku yang berlaku mereka diproduksi oleh spora dan bergantung dari perempuan perempuan di trupik banyak perempuan berlaku sebagai apipitis di buah dan palm funnery menjelaskan sepanjang spesies including some of the most beautiful and elegant tropical funn itu dia bilang dalam bahasa orang putih nanti kamu cek dalam bahasa melayu seperti apa kalau kamu tengok sangat cantik tempat dia macam kawasan yang ada paku pakis ini yang dipanggil sebagai funn paku pakis ini dipanggil sebagai funn seperti dimana kamu ingat itu apa susu ingat susu funn lift dia pia lambang pun daun kan itulah dia itu kalau kamu tinggal disini juga terdapat kolam oke sangat cantik tempat ada kolam kolam dia dan tempat ini saya pernah datang beberapa kali disini oke tempat ini taman ini kalau kamu tengok taman ini sudah agak lama sebab taman ini telah dibina sejak tahun kalau salah saya tahun 1880 anah taman ini dia sangat cantik dimana kami disini pernah menjalankan apa satu penelitian ataupun kami buat bancian bukan bancian macam kita pergi kira itu apa berapa banyak jenis itu dragonfly yang ada disini kami biasa datang sini untuk pergi cek itu dragonfly kalau kamu tengok this flower this flower is called bamboo orchid this is called bamboo orchid but it's not blooming anymore it's dying the flower is dying already sini sangat cantik terdapat kolam ikan sininim sangat cantik very beautiful oke ini yang dipanggil POV brick steps sangat cantik kan dia ada itu di piar round itu kalau orang bergambar untuk yang orang kawin memang cocok memang cantik oke disini juga ada satu satu tempat yang sangat cantik juga nah kalau kamu tengok dia sangat best sebenarnya ini adalah sejenis tanaman dimana yang kamu nampak ini adalah akar dia oke hello sihera thank you so much if you see here the entrance oke it's it's just like something hanging decoration but actually it's not it's actually it's from the roots of the plants oke let's go inside i'm i'm good thank you for joining us today wah kamu tengok sangat cantik wuhu lawa kan yes sangat cantik akar dia ayo si this this is not the hanging decoration but this is the original roots from the plants kalau kamu tengok ini ini akar daripada itu apa tumbuhan sangat cantik oh actually this is the roots from the plants alright have you see the green plants over there okay here okay this is the green plants and then this is the roots alright yes sangat cantik see how beautiful is it yes it's very beautiful right so if you like to take photo alright you can come here and take some photo it is very nice to take photo at this area see all this nice dan disini kalau kamu nampak di kampung saya pun dipanggil pokok nibung okay bagi kamu yang belum pernah nampak pokok nibung this is this tree is called nibung tree alright if you never see the nibung tree it look like this alright the nibung tree is like this we zoom okay if you see dia punya batang ada macam jarum jarum okay just like got needles like that is very sharp dia punya itu macam jarum jarum itu memang tajam lah ini pokok nibung alright let me tweet away we read about the nibung pump the scientific name is ongkosperma tigelarium this impressive old space man of the nibung palms is believed to have been planted in 1878 wah sudah lama pokok nibung ini ditanam pada tahun 1878 it is one of the few palms associated with the landward edge of mangrove and it native to Southeast Asia pokok nibung ini memang banyak di Asia and then it can grow up to 25 meter dia boleh membesar sehingga 25 meter sangat tinggi itu ok if in my kampung in my village ok when I was still very young I lived with my grandmother head of freelancing steps Christy ok when I was still very young alright and I was still very young I lived with my grandmother and grandfather at the rural area in my country so this this nibung tree alright the villagers always use this nibung tree to make flooring for their house so this this is very very lasting and then very strong when you make flooring to your house and then also can use as a pillar and then very strong wood thank you christie coming to my live stream this afternoon okay now I'm at the singapore botanic gardens and then I would like to show you this is called the curtains of roots okay commonly known a curtain ivy or princess wine these fascinating plants is not a true ivy but close relative to the common grape with this yes now let's I show you this is the roots of the plants it looks like pink color but not not 100% pink but it's look around pink and purple it's beautiful right yes it's very beautiful oh really haha and kalau thank you jangan lupa click the like button sorry for the noisy voice from the jet plane okay yes cantik bro yes cantik maganda is it is it is this correct in filipino say cantik maganda beautiful ha 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 singapore it's raining this morning singapore hujan tadi pagi okay okay another thing i want to show you orang-orang selalu mengambil gambar atau gambar perkahwinan ada di sini saya ingin menunjukkan pavilion dari lebar anda dapat melihat pavilion sangat bagus sangat cantik oh, maaf untuk panggilan oke di sini anda melihat pavilion ya ya, selalu orang-orang datang ke sini untuk mengambil gambar perkahwinan ini anda lihat? ini sangat cantik, bukan? oke oke ini disebut bandstand ini disebut bandstand bandstand menyebutkan kecil yang berada di 33 meter di bawah laut dan yang paling tinggi di tanglingkor yang paling tinggi di tanglingkor yang oktagonal gazebo dipasang di 1930 dan telah mempunyai bentuk originalnya selama tahun 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 my friend from usa yeah okay this bandstand is very beautiful all right i saw many couple come here to take their photo the wedding photo i i also like to take my my wedding photo here but i already married i cannot i cannot do it anymore but it's very beautiful right you see and then for those just come to my life theme i would like to say thank you so much and then uh don't forget to click the like button for me it's uh really means so much for me when you click the like button let's see this is very beautiful right oh okay all right let's we walk to the other place uh for those who just coming to my left sim i'm at the singapore botanic gardens all right and you see the sculpture here yes so beautiful the garden is so beautiful uh i have an idea when i took a picture i would like to uh take from this uh this this corner just like this and then take or just like this all right it's so beautiful right uh this is my photography idea don't 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 take a photo just like this it's not it's not nice you just take just like this uh lower down your camera and then just take photo like this it's quite beautiful yes cantik okay if you love uh nature okay you love flowers you can come to singapore botanic gardens hello lorinda terima kasih sudah hadir disini okay now i'm gonna bring you to the other corner of this garden all right okay uh have you see here the tree with uh so many roots okay in my kampung in my village okay this is called uh pohon ara or kayu ara all right and then in my kampung the children's uh or some of the people are some of the villages uh 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 not that to come uh over at night at this uh kayu ara because why they said they believe uh god uh yeah they got punti anak or ghost will live here yeah you see how all this tree this is very old tree i don't know what's name this flower it's a white flower anybody know about this flower name and then some of this one you're also very beautiful flower pink color I think is the same species of plants but only the difference color you can see here the plant one is a white color one is a pink color is the same species of plant I think okay Christiana are you waiting your mukbang durian actually I have a video I do a live stream I think three weeks or maybe last month I make a durian mukbang at the where I forgot oh Topayo Town Garden yes Topayo Town Garden I make a durian mukbang at the Topayo Town Garden yes you can check my video I make that video in the Topayo Town Garden it's a very beautiful garden the architecture is a just like a Chinese architecture just like a Chinese garden yeah Christiana I can't wait for your video for your mukbang durian mukbang video oh that nice all right now we are the other side of the gardens now this garden is very beautiful cool you see you see wow this is a very beautiful garden isn't it this have local restaurants yes uh actually it's a hand a man-made leg yes it's a man-man leg all right okay because uh the land okay the land okay the land is a very high it's a place on the little hill so it's as impossible that got a leg on top of the hill right so this legs is a man-made leg all right yeah there's got a statue uh beautiful uh woman beautiful uh Greek woman i'm not sure yeah yeah there is another statue or sculpture woman sculpture here see uh beautiful right yeah there is another statue of the hill right see i love her smile yes very beautiful you see the lily the water lily i think it's a lotus anybody know about this thing i think this is the sun 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 clock i think so yes see oh my god Oh my god. So beautiful, right? Beautiful. Okay, let's go to the other place. 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 Yeah, see the flowers, this is called the bamboo orchid. Yeah, this is called bamboo orchid. Beautiful bamboo orchid. Healthest garden. Tadi pagi ada hujan. Sekarang tidak hujan. Tadi pagi ada 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 hujan. Jom kita main kuda-kuda Let's go play horse-hose Ya main bobo-bobo Betul tu main bobo-bobo Ya We call it playing bobo-bobo Sangat cantik kan Ya Happy dia Disini sangat best Kalau kamu tengok banyak orang piknik Santai-santai disini Duduk-duduk saja Ada pun berjalan-jalan saja Kalau kamu berada di Singapura Botanical Garden If you're here Okay You just bring your mat Just put your mat on the grass So you can relax here So kamu boleh relax lah disini Sampai santai-santai Kalau kamu tengok disini kan rumput dia Rumput dia semua pendek-pendek As you see here All the grass is well maintained Who maintain this grass Who cut this grass Siapa yang pergi potong ni Di rumput Okay Yang potong ini rumput adalah Robot ini Okay This robotmatic mover Ini robot This robot who Who doing the human job To cut the grass Alright Dan robot ini adalah Robot pemotong rumput Dimana dia akan menjaga Rumput ni lah Disini Okay Dia sudah kena program Okay Ini adalah robot Pemotong rumput Bila dia punya Bateri mau habis Dia akan kembali sendiri Okay Kemudian dia datang Pergi DP rumah Untuk recharge DP battery Alright As you see this machine This actually is a robot Matic Called Robomotic This robot function Is to Cut the grass Okay Nah Kalau nampak sudah kan Sangat canggih ni Singapore Okay Next We go Nah disini Kalau kamu mau tau Ada satu pokok Tidak pokok tau Pokok apa Banyak dia punya buah Macam buah Bambangan But this is not Bambangan Okay Dan bunga dia pun Sangat cantik Kalau kamu tengok Bunga dia sangat cantik Just like this The The flowers Okay The flower of this thing And then Itu dia punya buah Okay What the fruit is called This is called Kauropita Goyanisis The cannonball tree The cannonball tree Yaitu buah Buah meriam Dia bilang Ini buah meriam Okay Okay Wix Hampir terjatuh Sape handphone Sekarang pun sudah Waktu Apa Senjar sudah Disini Kelap sudah Iaitu buah Okay BerAPP Well Yeah Iaitu buah Yes Iaitu buah Iaitu buah Is Iaitu buah Iaitu Buah Buah Iaitu buah sorry kawan-kawan ini tahan, saya mau buang-buang air kecil minta maaf dalam kawan-kawan yang tidak terlalu gini angkosa kita terus jalan lagi dan disini ada water fountain ataupun air terjun see the water fountain terima kasih mis kita sedang berada di singapore botany garden biasalah kalau botany garden ini dia semua tentang dia punya hutan-hutan tentang dia punya bunga air terjun jadi kalau kamu mau cari ketanangan bolehlah datang sini cari ketanangan untuk mendapatkan aura terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati